Hari ini, kita cuma punya jarak, jarak untuk menjaga satu sama lain, melepaskan sejenak lalu menari bebas, pulang menuju palu, membereskan memori-memori di dalam kamar, dan bahagia sendiri-sendiri. Hari ini, kita cuma punya jarak, diikuti alasan-alasan baik untuk menyelamatkan diri sendiri, juga orang lain. Di kamar, setelah membersihkan debu-debu rak buku, aku memperhatikan judul-judul yang selama ini kupendam. Aku menanyakan kabar mereka, layaknya teman lama yang setia menunggu. Memahami kita yang betul-betul kaya raya, sampai-sampai tidak mempunyai waktu. Seketika ada yang bergema dalam ruangan, getaran yang sudah lama tidak aku dengar, sunyi namanya. Di luar bergerak begitu cepat, aku selalu saja tertinggal. Untuk dapat menyusulnya, aku mesti meninggalkan kamar, pergi ke luar, melayangkan jabat tangan dan peluk, batuk, kemudian bersin seenaknya. Kita sama-sama tahu, tidak semua orang bisa memberikan jarak. Tidak setiap waktu rezeki bisa dicairkan lewat jarak. Namun, tetap ada yang beranggapan bahwa hidup akan terus berjalan dan hanya keberanian yang mereka punya. Sekarang adalah waktunya aku untuk memutar balik, memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Tanpa mau menyudutkan siapapun, aku sadar ternyata jarak adalah privilensi. Hari ini kita punya jarak, diikuti alasan dan waktu untuk menerapkan. Aku membersihkan apa-apa yang kotor, membantu diri, nenek, adek, dan tante. Satu nyawa di luar sana bisa selamat, karena kita memilih untuk tinggal. Selebihnya, mari menyumbang doa, dana, bahkan sekadar imbawan. Sekarang, bola panas ada di tanganku, di tanganmu, di tangan kita. Semoga semua sedang berusaha supaya sampai pada posisinya masing-masing. Berbuat semampunya untuk pulih. Kita cuma punya jarak. Terima kasih telah menonton!